Saat malam hari, kamera pada spion, LED-nya menyala, terang. Salah satu cara untuk mengurangi blind spot atau daerah titik buta pada mobil, saya pasang kamera pada spion. Dengan pemasangan kamera pada spion mobil, memungkinkan pengemudi untuk mendapatkan pandangan yang jelas dari sisi mobil. Cara pasang kamera spion mobil. CozyMind Halo sahabat youtube, selamat datang di channel saya CozyMind. Pada video kali ini, saya ingin memasang kamera pada spion mobil. Ini barang yang sudah saya beli secara online ya. Ini kameranya dan ini monitornya. Ini saya beli terpisah ya. Jadi waktunya juga berbeda. Kabel-kabelnya ini lengkap, baik monitor dan kameranya. Salah satu cara untuk mengurangi blind spot atau daerah titik buta pada mobil, saya pasang kamera pada spion. Dan juga monitornya. Rencananya saya letakkan di sini nanti. Ini fungsinya agar sisi kiri mobil itu terlihat. Untuk lebih jelasnya, terus saksikan video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like serta komentar. Nah sahabat youtube, saya coba simulasikan dulu sebelum pemasangan. Ini kameranya saya taruh di sini. Ini sudah nyala nih. Monitornya sudah nyala ini. Sumber listriknya itu rencananya saya ambil dari lighter. Saya sudah pasang saklarnya. Misalnya mau on off, tinggal cetek saja ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nanti monitornya saya taruh di sini. Nah ini juga nanti yang mirror ini saya lepasin. Nanti kabelnya nanti saya masukin ke dalam spion. Ini kameranya, kalau dia gelap, dia akan nyala lampunya. Lampunya, lednya. Seperti itu. Ini kalau misalnya saya off-kan, nah itu nggak nyala. Seperti itu sahabat youtube. Yang pertama saya kerjakan, saya akan membuka door trim. Kemudian membuka spion. Karena kabel kamera akan saya masukkan lewat spion. Jadi, nggak kelihatan di dalam door trim. Saya selipkan. Melalui lubang ini. Terus ke dalam sini. Oke, saya kerjakan dulu. Door trim sudah terbuka semua. Klipnya. Kita angkat. Tinggal membuka spion. Kita tarik ini. Ada perkatnya. Buka aja. Pelan-pelan. Nanti kalau sudah selesai ditempelin lagi. Nah, saya buka klipnya dulu ini. Nanti baru buka baut yang ini. Baru tarik spionnya keluar. Nah, ini spionnya sudah saya lepas. Saya mau buka dulu yang dari bawah. Karena mau nyelepkan kabel nanti. Karena nanti kameranya saya tempel di sini. Ini juga saya lepas. Cover atas dibuka ini dengan cara dicongkel aja ya. Pakai penggaris. Ini sudah saya lepas ini. Kemudian cover bawah. Ini juga harus dilepas. Karena nanti mau menempel dari kameranya. Terus kabelnya juga mau dipasang. Dengan cara dilubangin ini. Dari cover bawahnya ini. Nah, ini ada skrup dua. Terus dicongkel. Ini sudah saya lepasin ya. Saya kasih ilustrasi aja. Nah, saya sudah membeli cover bawah spion Avanza yang KW. Dan sudah saya lubangin. Jadi nanti tinggal pasang kameranya. Terus kabelnya saya masukin sini. Terus juga nanti pengkabelannya masuk ke dalam door trim. Nanti saya perlihatkan. Lanjut ya. Kameranya sudah saya tempel. Kabelnya sudah saya masukin ke dalam lubangnya. Terus lubangnya saya tutup pakai sealer. Terus kabel dari kamera. Akan saya isolasi. Ujung kabel dari kamera Yulbayer ini sebaiknya dipotong. Agar bisa melewati jalur kabel dalam spion. Ujung kabel dari kamera Yulbayer ini disambungkan kembali. Setelah kabel tersebut berada di bawah dashboard. Ini kabel yang sudah saya masukin tadi. Supaya dapat jalur dari spion ini. Kita mengikuti jalur kabel dari spion. Nah, tinggal tarik aja nanti. Jadi kabel dari kamera itu berada di dalam. Cara ini juga biasanya digunakan apabila ingin memasang lampu sen pada spion. Kebetulan mobil saya juga belum ada lampu sen pada spion. Nanti aja. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi nanti kabel kameranya itu rapi. Nah, ini sudah terpasang nih spionnya. Kabelnya juga sudah masuk ya. Nah, nanti kabel dari kamera ini saya masukin lewat sini ya. Saya masukin lewat sini. Keluarnya ke dalam sini. Gunakan kawat atau kabel yang kaku untuk membuat jalurnya. Lalu taruh tali aja nanti tinggal tarik. Ini saya sambungin dulu. Saya tutup door trim. Jadi saya masukin kabel ini. Keluar dari sini. Saya kencengin dulu spionnya pakai kunci 10 biar aman. Nah, sahabat Youtube. Saya jelasin pengkabelannya. Ini monitornya sudah saya pasang nih. Untuk sementara. Sudah ditempel sih. Kalaupun memang nggak pas nanti bisa dilepas aja ya. Kan pakai perkat 3M. Semoga pas. Di hari pandangan pengemudi. Kabelnya saya selipin di sini biar rapi. Luarnya dari kotak dashboard ini. Ada 3 kabel. Kuning, putih, dan merah. Yang putih nggak digunain. Kuning ini nanti disambungkan dengan kabel kuning dari kamera. Nanti yang kabel merah saya sambungkan ke lighter ya. Ini kalau kita membeli kamera dan membeli monitornya. Biasanya kabel-kabelnya itu sudah disediain. Nah, ini kabel dari kameranya. Itu kameranya sudah saya pasang itu ya. Masuk dari spion. Sama seperti kalau kita mau memasang lampu sen pada spion. Kabelnya itu lewat dari dalam situ. Ini ada lubangnya di sini. Nah, ini kabelnya. Kabel dari kamera. Ini ada 2 kabel juga kuning dan merah. Yang kuning ini memang disambungkan ke kabel kuning dari monitor. Untuk AVE-innya. Yang ini nanti disambungkan ke lighter ya. Ini untuk sempur listriknya. Lewat sini kabelnya. Biar dari sebelah kanan dari dashboard. Dan ini lighternya ini. Jadi pas. Terus posisi lighter ini nggak akan mengganggu dari persneling ya. Aman kok. Ini kabelan sudah selesai. Jadi rapi. Saya ikut. Terus juga saya isolasi setiap sambungan. Yang dari kabel kuning ke kuning. Ataupun merah ke lighter ya. Biar dia aman. Nanti saya beresi dulu. Dan tes kameranya nyala apa nggak. Nah ini tampilannya sahabat youtube. Setelah saya pasang kamera pada spion. Tangkapan layar dari kamera di monitornya cukup jelas dan terang. Apabila saya tidak ingin menggunakan kamera pada spion. Saya nggak perlu mencabut lighternya. Tapi saya memasang saklar on off. Cukup saya tekan off aja. Nah monitornya itu nggak nyala. Dan kameranya berarti nggak aktif kan. Jadi nggak repot. Tekan on lagi. Nah nyala. Oke. Saat melewati jalan yang sempit. Sisi kiri mobil terpantau dengan jelas. Selain memasang kamera pada spion. Saya juga telah memasang kamera deskamp. Yang bisa disaksikan pada video saya sebelumnya. Saat malam hari. Kamera pada spion. LED-nya menyala. Kualitas gambarnya terang. Kalau menurut saya bagus. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih.